Semua yang ada di sini istilah mahal 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 Saya selalu ditanya oleh pemuda belia Ustaz Abdul Somad Bila malam pertukaran pergantian tahun 31 Desember Malam 1 Januari Apa yang mesti kami lakukan Supaya kami tak terkena perbuatan maksiat Dosa Kalau di negeri kamu ada masjid Yang kuat majlis zikir Datang Kalau tak ada Tidur Kami tak boleh tidur Makan buat tidur Bismillahirrahmanirrahim Tidur Sebab bila tak tidur Kita duduk di rumah Tonton televisyen Datang kawan Ajak keluar Muzik sana Muzik sini Buat dosa Buat maksiat Tapi kita malam ini Masya Allah Malaikat yang menjaga kita malam ini Esok subuh Selepas main subuh Malaikat yang menjaga malam Dengan malaikat yang menjaga siang Berjumpa pada selat subuh Selepas itu mereka menghadap Allah Allah bertanya Bukankah Allah tak tahu Allah nak bagi tahu Allah tanya kepada malaikat yang menjaga malam Air malaikat menjaga malam Ya Apa yang dilakukan mereka di syahalat malam tadi Mereka ramai berkumpul Buat apa? Konser Mereka tak ada buat dosa Mereka tak ada buat maksiat Mereka berzikir Mereka berniat jika Mereka mendengarkan gantar zikira Mereka ada juga beberapa yang tidur Yang tidur itu pun juga selamat Daripada perbuatan maksiat Jadi sesetengah pemuda ini datang ke saya Besok aduh suaman Cumanlah saya nih ya Kenapa kamu? Saya nih Kalau Nabi kan sikit tidur Kalau saya nih Sikit-sikit tidur Sikit-sikit tidur Pemuda yang tidur Menyelamatkan dirinya daripada maksiat Lebih baik daripada yang terjaga dan buat maksiat Tapi jangan sebab ini tidur semua Gagal kuliah Gagal PhD Tak buat hasil pekerja Semua direktor mengadu semua Manager-manager semuanya Jangan dengar lagi tazkirah Selepas tazkirah dia kamu tidur semua Kita ini makhluk Yang kalau terjaga buat amal Kalau tidur pun dia bernilai amal Kenapa tidurnya amal? Sebab dia berkata Bismillahirrahmanirrahim Jangan baca Kadang mau tertidur Sebuah perbuatan kita adalah ibadah Kenapa? Karena kita Tidak mahu dijajah oleh siapapun Bagaimana dengan orang-orang Yang masih dijajah jiwanya Dirinya Sampai menjajah kita Tidak ada yang boleh menjajah kita Kita manusia yang bebas Dilahirkan Dari lahir ibu kita Tidak membawa dosa Dalam Islam Tak ada orang yang lahir membawa dosa Dan kita pula tidak membawa dosa orang lain Kamu tidak membawa dosa orang lain Jadi dalam Islam Tak ada kita kena azab Sebab dosa orang lain Mana ada? Tapi ada dalam hadis ustaz Innal mayita Mayat Layu'adzabu Di azab Bibukai ahlihi Kerana istrinya menangis Isteri menangis Suami kena azab Maka kadang bila suami meninggal Isteri menangis Abang Datang ustaz Jangan menangis Jangan menangis Nanti dia kena azab Jangan menangis Dia kena azab Kata suami-suami Susah betullah hidup kami Waktu hidup pun kena azab Dan manci pun kena azab juga Kenapa kami ini begini? Hadis itu sahih Hadis istri menangis Suami kena azab Hadisnya sahih Tapi makhluknya yang tak sahih Apa makhluknya? Makhluknya zaman jahiliah dulu Orang-orang kaya Nak tunjukkan kaya ya Maka dia jemput Grup menangis Saya kaya Bila saya nak mati Saya pesan ke istri saya Isteriku Nanti bila aku mati Supaya semua masyarakat Dia tahu kita kaya Engkau undang grup menangis Yang paling kuat ya Ada level menangisnya sikit tadi Itu grup yang ekonomi Tapi kalau yang Wuh aduh Vivi Agak kau jemput grup ini ya Lalu istrinya melaksanakan wasiat itu Dia keluar dulu Untuk menjemput grup menangis tadi Demi mengangkat harkat martabat suami Itulah yang diadab Bacilah asbabul hurud Kalau ayat asbabul nuzul Tapi kalau hadis Asbabul hurud Sebab turutnya hadis itu Mengapa sampai Nabi mengatakan Suami di azab Sebab istri menangis Sebab istri melaksanakan wasiat Daripada suami Adapun kita tidak memikul dosa orang lain Kenapa kita merasa terjajah Kenapa kita merasa bersusah hati Pikirkan saja dosa kita Jangan kita pikirkan dosa orang lain Kita menyelamatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Orang akan lari dari saudaranya Setiap orang akan berhadapan Mempertanggungjawabkan semua perbuatan Hempusan nafas Bisikan telinga Lintasan hati Gerak lidah Mayalfizu min qawlin Satu kata yang keluar Ada malaikat yang mengawasi Ada malaikat yang mencatin semuanya Ditunjukkan malaikat Ini kitab catin dan amal Ikrah Baca Kita tak disuruh baca Quran Di dunia kita disuruh baca Quran Di akhirat kita disuruh membaca catin dan amal kita Ikrah kita abad Baca buku catatan amal Cukuplah itu sebagai penghitung yang mengira Semua segala amal-amal Mudah-mudahan Dosa kita yang lalu-lalu diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala Majlis kita di majlis zikir Selepas kita di berzikir Dalam kita puslan Ahmad bin Ambal Maka kata malaikat Manakala kita tegak berdiri Berdirilah kamu Dalam keadaan dosa kamu Diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak-banyak beristighfar Dosa-dosa yang lalu Sayang Zahablu Samad Lamalah nak ingin bertobat Tapi rasanya malam Nila saya ingin bertobat Atas dosa malam Baca mana cara bertobat? Mandi Tobat Baca mana cara mandi Tobat? Basah semua dari hujung rambut Sampai ke hujung kaki Semua basah Kaki dulu basah apa kepala Kata itu tak jatuh Nak kaki dulu Nak kepala dulu Kalau pergi ke Port Bikson Kepala dulu Kalau mandinya di laut Bukan cuma dosa hilang Kau hilang sekali Amin Muslimin Yuzini Budamban Kalau kita ada dosa Sumayata tahara Mandi Tak boleh mandi Kata dokter Jangan mandi Tuan Nanti kalau mandi Nanti ada sakit tulang mati Uduk saja Uduk pun tak boleh juga Tayammum Tayammum tak boleh Ditayammumkan Tak ada jalan lain Tayammum Habib Tak ada orang tak boleh Tayammum Selepas itu Sumayusolli Yang paling panjang Yang paling panjang Sayyidu Masuk ke surga Masuk ke surga Kecuali kematian Maknanya Mati masuk Dalam surga Dosa Kepada Allah Kepada jiran Kepada kawan Kepada sahabat Kepada ayah Kepada ibu Kepada saudara Tak boleh ditembus Dengan surat Sunat Tawbat Musti Minta Am Minta maaf Kamu dah minta maaf Minta maaf Rasanya sekarang kan lah Tak lama lagi Rajab Syahaban Ramadhan Aydil Fitri Ustaz Yakin betul Malaikal maun Datang selepas Aydil Fitri Jangan tunda Nabi naik Ke atas mimbar Hari Rabu Rabu Khamis Jumat Sabtu Ahad Isnin Hari Isnin Nabi meninggal Hari Rabu Nabi naik Apa kata Nabi Di atas mimbar Siapa yang Kondah Yang pernah aku Campur Aku nak Mencambur Kuda Ujung campur Kena pundah dia Sila balas Balas Sahabat semua Menundur Tak ada Membalas Mereka sedih Nabi Tak maaf Mereka tahu Dia tak lama lagi Lalu kemudian Apa kata Nabi Man kuntushatam Tula Irban Siapa yang Aku jajimaki Kataku Kasar Luka hatinya Falia Sita Minhu Balas Sila balas Nabi Bercakap Semua sahabat Dia Yang ketiga Apa kata Nabi Siapa yang ada Duitnya aku pinjam Sila tun Bahu Semua sahabat memahamkan Hati Semua sahabat memahamkan Duit Tegak Memang duit ini susah Tegak sahabat Apa kata sahabat Engkau punya hutang Tiga dirham Duit emas Dinar Duit perah dirham Engkau ada hutang Tiga dirham Fadal bin Abbas Saudara Abdullah bin Abbas Anak Abbas bin Abdul Muttalib Apa kata Nabi Nabi Lebih baik Minta maaf Di sini Daripada nanti Kita mencari Di mahsyar Mahukah Tuan Tuan Datuk Datin Yang mulia Memahapkan Al-Fakir Dari bunyinya Macam tak mau Mahap tak selamanya Dikeluarkan Dalam hati Kita meminta maaf Masalah orang Tak memaafkan kita Itu bukan urusan kita Yang penting kita Merendahkan diri kita Merendahkan hati kita Kita adalah orang Yang paling banyak Silap dan salah Saya tak pernah silap Saya tak pernah salah Saya tak pernah lupa Saat itu Engkau setelah Silap Salah Dan betul Manusia tak disebut manusia Kecuali kerana Lupanya Semua manusia ini salah Sebaik-baik orang yang bersalah Adalah orang yang bertawan Kepada Allah Mari kita mulai Mula malam ini Esok pagi Sampai Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati